Kalian masih ingat lelaki yang satu ini? Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan seribu dolar sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari satu tahun. Bujuk rayunya akrab banget di telinga kita semua. Klan produknya membanjiri medsos tanpa ampun. Pesannya sederhana dan menjadi mantra universal untuk tawaran serupa lainnya. Kamu bisa mudah dapat cuan melimpah tanpa susah payah kerja. Loh, siapa yang nggak mau dan nggak terbuai? Tinggal setor uang and voila! Cuan-cuan dan cuan datang sendiri. Zaman berganti, tapi rayuannya tetap sama. Bahasa kerennya Get Rich Quick Scheme. Dan baru-baru ini jadi senjata utama bisnis investasi bodong di era internet medsos. Sejak dekade 90-an, skema tipu-tipu ini sudah banyak kasusnya. Beberapanya sudah dicap ilegal. Tapi masih saja banyak orang yang tertipu. Kok bisa ya? Apakah mereka yang terlalu pandai merayu? Atau kita yang terlalu mudah jatuh terbujuk rayu? Menjadi jutawan dalam semalam itu jarang terjadi. Benar-benar sangat langka. Kalau bukan karena kamu menang lotre hasil judi, tiba-tiba temukan batuan langka berharga atau dapat jatah uang kaget hasil korupsi. Bisa dibilang, tak ada jalan pintas untuk hasilkan uang dalam jumlah besar dengan kilat. Buat yang tanya, itu inderak yang stand down di Salmanan bisa kok jadi kaya dengan cepat? Eits, kamu perlu tahu ini dulu. 1. Affiliate Fraud Aktivitas palsu atau tidak bermoral untuk dapet cuan komisi dari program pemasaran afiliasi. Indra Kens jadi afiliator trading buat Binomo, sementara Doni Salmanan afiliator trading buat Quotex. Emang sih, tak semua pemasaran afiliasi itu jahat. Cuma dalam kasus dua orang tadi, ada dugaan motif sengaja dan tipu-tipu ke banyak orang. 2. Apa yang mereka tawarkan adalah binary option. Ini bukan trading yang sebenarnya, lebih mirip judi. Penggunaannya harus bermain menebak angka yang akan keluar dalam waktu cepat. Cash or nothing. Jika tebakan benar, bisa dapat untung 80% dari modal yang dipunya. Tapi, mayoritas pemain baru dan amatir biasanya loss atau kalah taruhan. Ketiga, cara kerja si afiliator dapat cuan. Mereka punya kode referral buat ajak calon pengguna gabung. Selain buat iming-iming ke calon pengguna, kode itu buat bantu hitung presentase komisi atau income afiliator. Mereka bakal dapat cuan dari kalahnya taruhan para penggunanya. Lihat saja hitungan ini. Gede, kan? Makanya, sama seperti di meja judi, nggak mungkin semua pengguna itu bakal menang. Mesti ada yang kalah. Kalau nggak, bisnisnya nggak jalan. Pertanyaannya, mengapa orang bisa tergoda? Steven Greenspan, Profesor Psikologi Klinis dan penulis Annals of Gullibility, How We Get Duked and How to Avoid It, jelaskan teori mengapa orang rentan ditipu. Sederhananya, beberapa orang memang lebih rentan daripada yang lain, karena mudah percaya. Ada faktor internal, yakni situasi kepribadian, kognisi, dan afeksi, serta faktor eksternal. Seperti kasus Ponzi Bernard Madoff, situasi krisis dianggap bantu Madoff beroperasi, plus faktor iming-iming dan ikut-ikutan. Selama masa depresi atau resesi, orang lebih lelah. Tetapi, salah satu hal yang membuat orang sangat rentan adalah bahwa semua orang yang ambil bagian tampaknya melakukannya dengan sangat baik dan semua orang ingin ikut-ikutan. Begitu, kata Greenspan. Dan bicara soal ini, dua penipuan monumental yang pernah terjadi dalam sejarah sebenarnya bisa jadi pelajaran. Kasus Poyai 1821, alias berinvestasi di negara imajiner. Sir Gregor McGregor berhasil menipu 250 orang untuk berinvestasi di tanah yang mengalir madu dan susu. Mengaku sebagai pangeran negeri Poyais yang ternyata adalah fiksi belaka. Kasus Charles Ponzi pada 1920-an. Dia jadi terkenal karena menjamin dapat gandakan uang investor hanya dalam 90 hari. Uang dari investor A untuk bayar investor B, uang investor B untuk bayar investor C, dan seterusnya. Namanya lantas jadi nama buat skema ini, skema Ponzi. Tak ada cara pintas buat jadi kaya dalam semalam. Tapi iming-iming krisis dan faktor ikut-ikutan kerap buat kita mudah jatuh dan terbujuk rayu Get Rich Quick Scheme. Apakah kamu bakal jadi korban berikutnya?